Kamu dari jurusan teknik geologi atau mau ambil kuliah di jurusan geologi? Nah, tentunya kamu sudah tahu dong hal-hal terkait jurusan satu ini. Oke, kita kenalan lagi kali ya. Hehehe, jadi teknik geologi merupakan bidang studi yang banyak melakukan penelitian terkait bumi, komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, hingga proses pembentukannya. Perkembangan ilmu geologi saat ini sangat luas, sehingga tidak hanya terbatas pada sumber daya mineral, tetapi juga konstruksi bangunan hingga bencana. Sepertinya sangat luas sekali bukan? Tidak heran kalau jurusan ini juga memiliki prospek kerja yang sangat keren-keren lho. Hmm, apa aja ya? Pada umumnya, lulusan teknik geologi memiliki nilai jual yang patut dibanggakan. Peluang karir yang menanti pun sangat beragam, begitu pula dengan jenis dan jenjang karirnya. Cara umum, karir di sektor minyak dan gas menjadi pilihan utama bagi lulusan jurusan ini. Hal ini karena sektor minyak dan gas menawarkan gaji yang sangat kompetitif. Kamu pasti sangat memahami hal ini dong, makanya kamu memilih di jurusan ini. Benar apa benar? Kita bedah satu-satu yuk pilihan karir yang bisa kamu pilih nantinya. Pertama, teknisi tambang minyak dan material. Teknisi tambang minyak dan mineral bertanggung jawab dalam upaya pencarian dan pengolahan minyak bumi dan gas alam, pengembangan material baru seperti logam dan keramik, serta pengembangan teknologi pengolahan. Pekerjaan ini menuntut upaya pengembangan metode dalam upaya keperluan produksi. Selain kekuatan dan daya tahan yang sesuai dengan tujuan, teknisi ini juga memikirkan mudahnya pengolahan sebelum mengembangkan suatu material dasar. Selain dibutuhkan pengetahuan mengenai bidang teknik, pekerjaan ini juga memerlukan kemampuan dalam mengontrol biaya produksi untuk komersialisasi. Indonesia memiliki perusahaan tambang yang cukup banyak loh, seperti tambang Graceburg di Papua Barat, PT Freeport Indonesia, PT Kaltingkol, dan masih banyak lagi tentunya. Perkiraan penghasilan untuk level awal sekitar 4 juta hingga 10 juta, tapi bervariasi tergantung kebijakan perusahaan dan tren industri ya. Kedua, Surveyor Tanah Kamu tentu tahu dong kalau Surveyor Tanah ini berkaitan dengan proyek bangunan. Sebelum bangunan dibangun, Surveyor Tanah berperan lebih awal dengan melakukan pengukuran dan perencanaan sebelum pekerjaan konstruksi dilakukan. Surveyor akan melakukan pengukuran dengan mencermati posisi, bentuk, dan luas tanah. Dan kemudian, hasilnya akan dibutuhkan untuk rencana pengembangan konstruksi. Nah, jika kamu tertarik sebagai Surveyor Tanah, maka kamu harus mengetahui beberapa hal mengenai ilmu ukur, rancang bangun, matematika, fisika, serta ilmu hukum. Surveyor juga bekerja di perusahaan konstruksi atau konsultan. Seorang Surveyor juga harus menguasai teknik pengolahan data. Perkiraan penghasilan untuk pekerjaan ini yakni 5 juta hingga 8 juta, tapi tergantung dari masing-masing perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang ini, seperti PT Adikarya Persero TBK, PT Amartakarya Persero, serta perusahaan konstruksi besar lainnya. Ketiga, Kontraktor Kontraktor sering diidentikan dengan orang yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi atau sering dikenal dengan pemborong. Jasa yang ditawarkan bisa berupa konsultasi konstruksi seperti pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi bangunan. Selain itu, kontraktor juga bisa melayani pekerjaan konstruksi seperti pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali sebagian atau keseluruhan bangunan gedung maupun bangunan sipil. Untuk perkiraan gajinya sendiri, sekitar 3 hingga 5 juta per bulannya. Untuk perusahaan yang sesuai seperti PT Amartakarya Persero, PT Berantas Abipraya Persero, PT Hutama Karya Persero, PT Leipton Kontraktor Indonesia, Serta banyak lainnya. Keempat, Wira Usaha atau Interpreneur Mungkin kamu bertanya-tanya kok lulusan ini memiliki prospek kerja sebagai wira usaha ya? Seperti yang kamu ketahui, wira usaha atau interpreneur merupakan seseorang yang berupaya mengerahkan sumber daya materi, pikiran, keahlian, juga waktu yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu produk yang berdaya jual sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produknya. Selain itu, pola pikir kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan supaya produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar. Jadi, meskipun kamu lulusan teknik geologi, tidak ada salahnya kalau kamu mencoba prospek kerja satu ini ya. Penghasilannya sekitar 3 hingga 10 juta lho, tidak kalah dari yang lain dong tentunya. 5. Research and Development Mungkin kamu lebih mengenalnya dengan staff penelitian dan pengembangan. Profesi ini tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan swasta, tapi juga lembaga pemerintah ataupun institusi pendidikan tinggi. Sesuai dengan namanya, staff R&D bertanggung jawab melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas yang dilakukan biasanya berorientasi ke masa yang akan datang dan jangka panjang baik dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni maupun pengembangan aplikatif di bidang teknologi. Langkaian proses atau langkah-langkah yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggung jawabkan. Penghasilan yang didapatkan sekitar 4 hingga 6 juta per bulannya. Kalau untuk perusahaan di bidang ini, pasti sangat banyak bukan? Sebut saja Honda, Yamaha, Daihatsu, Samsung, ada juga perusahaan e-commerce Bukalapak dan lainnya. Keenam, bekerja di LIPI Kamu juga bisa langsung melamar kerja di LIPI dengan bekal gelar sarjana teknik teologi yang kamu dapat. Kamu juga bisa menjadi salah satu peneliti di LIPI. Profesi ini tentu akan sangat cocok untuk ditekuni kamu yang punya jiwa peneliti dan hobi melakukan analisis. Di LIPI, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang keren dan melakukan penelitian-penelitian untuk menghasilkan inovasi baru. Dengan menjalani pekerjaan ini, kamu bisa mendapatkan penghasilan antara 2 juta hingga 7 juta. Ketujuh, bekerja di BPPT. Begal ilmu yang kamu dapat dari jurusan teknik geologi juga bisa dipakai untuk melamar pekerjaan di BPPT. BPPT merupakan sebuah instansi pemerintah non-kementerian yang bertugas melakukan pengkajian serta penerapan teknologi di Indonesia. Ada banyak posisi atau jabatan yang bisa kamu tempati di BPPT. Kamu mungkin akan menjalani serangkaian tes dan harus bersaing ketat dengan para pelamar yang lain. Namun, pinjang karir yang akan kamu miliki di BPPT akan sangat menjanjikan. Gagi yang bisa kamu dapat berkisar antara 3 juta hingga 5 juta. Jadi, yang mana nih prospek kerja impian kamu? Atau memang salah satunya sudah menjadi inceran kamu sejak sebelum kuliah nih? Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, komen, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya. Terima kasih sudah menonton!